Hey, welcome to my video and in this video you are going to be learning about English for business or bahasa Inggris, kata-kata bahasa Inggris yang terkait dengan dunia kerja atau business Yang pertama adalah kata kerja God Misalnya, I got an email this morning Saya dapat email tadi pagi So, I got email, God disitu itu lebih general English Kalau Anda mau terdengar lebih professional, lebih seorang businessman begitu, Anda bisa menggantinya dengan receive I received your email this morning, Mr. Maola, thank you Nah, kata selanjutnya adalah need, need for butuh Nah, need itu regular atau general English Kalau untuk situasi yang lebih business atau professional, lebih baik Anda menggunakan kata require Like, when you want to say, I need help, instead of saying that, you would say, I require some assistance Kata yang ketiga adalah talk about, talk about Ini sangat casual sekali, sangat informal Tapi kalau dalam situasi business atau misalnya Anda berbicara dengan klien, Anda lebih baik menggunakan kata discuss Discuss, so instead of saying, talk about, let's talk about something Now, you say, let's discuss about the business Oke, kata yang lain adalah get in touch Biasanya, kalau Anda sudah ketemu dengan seseorang, meeting misalnya, and then mau berpisah Hey, kabar-kabarin ya, atau hubungin saya lagi ya Get in touch Itu biasanya, dan itu sangat casual, dan tidak terdengar professional If you want to sound more professional, you know, more in a business situation Anda bisa mengucapkan atau menggunakan kata contact Oke, like, can you contact me later, after the meeting? On to the next one Make sure Make sure, artinya pastikan So, make sure, again, this is quite, you know, general Ini sangat umum sekali, casual Ya, gaul begitu ya, sehari-hari boleh Tapi untuk situasi business atau profesional, Anda lebih bagus menggunakan ensure So, not make sure, ensure Nah, kata selanjutnya adalah ini sangat sering sekali terjadi Atau diucapkan, tell why Like, tell me why you did that Coba katakan ke saya kenapa Anda mengatakan itu So, instead of saying, or instead of using tell why You can say, explain Jadi, daripada mengatakan tell why Gunakan saja explain More professional Oke, selanjutnya adalah talk more When you hear about something Or when you are listening to your boss, maybe Okay, presenting like new business And then, Anda membutuhkan informasi tambahan Lebih lanjut, lebih detail Maka, daripada bertanya atau menggunakan Can you talk more, a little bit more about that? Anda bisa mengatakannya Hey, can you elaborate please? Elaborate, elaborate, elaborate means explain more The last word is fix the problem or fix Nah, di dalam percakapan sehari-hari fix ini ya memperbaiki Oke, atau fixing Oke, nah but in a business situation Atau kalau ada, mau terdengar lebih professional Instead of saying fix Now, you can say solve So, it's not fixing a problem It is solve a problem Or to solve a problem Alright, thank you for watching this video Until next time I'm ready thank you for watching this video In this video We'll love to see ya In this video We'll be